Pemerintah Pusat menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Manusia Rizal Ramli Senin kemarin resmi membentuk Komite Gabungan untuk menyelesaikan konflik reklamasi ini. Tim ini terdiri dari pejabat pemerintah pusat dan juga pemerintah DKI Jakarta. Mereka rencananya akan membahas jalan keluar pada hari Kamis ini. Pejabat negara silang pendapat tentang reklamasi, apa untung ruginya, apa solusi terbaik secara tata kota dan juga kelestarian lingkungan. Kita bahas di sini dengan arah sumber terkait, sudah ada Pak Yaya Supriyatna selaku pengamatan tata kota. Selamat pagi Pak Yaya. Selamat pagi. Dan juga di sebelahnya sudah ada Pak Herman Khairon selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi Mbak Parya. Oke, kita mungkin mau menganalisa dulu. Jadi sebetulnya reklamasi ini sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa, lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya? Silahkan. Pertama gini, kita harus tahu kronologisnya mengapa muncul reklamasi di pantai utara Jakarta. Ini memang lebih banyak diwarnai oleh sisi kepentingan bisnis. Awalnya dari mana? Sepanggat Tuhan saya itu dimulai ketika pemerintah pada tahun 1993 itu mengeluarkan paket ekonomi Oktober. Waktu itu ada deregulasi di sektor perbankan, kemudian muncullah bisnis properti yang besar, dan kejadiannya adalah hampir satu setengah kali luas, lebih dari luas Jakarta, di Jabodetabek, wilayah daratan, itu sudah dikuasai oleh para pengembang-pengembang besar. Nah, kemudian muncullah pemikiran bisnis dengan konsep Waterfront City untuk menjadikan Teluk Jakarta sebagai wilayah baru. Makanya muncullah Kepres yang tahun 1995 sebagai cara penegasan bagaimana pengembangan reklamasi. Jadi warna utamanya pada waktu memang adalah warna pengembangan bisnis. Dan reklamasi yang awalnya dengan yang sekarang memang berbeda. Dulu dia wilayahnya menyatu dengan wilayah daratan. Sekarang kan dalam bentuk 17 pulau. Karena waktu itu memang dipertanyakan apakah konsep reklamasi yang pertama itu betul-betul bisa bersinergi nggak dengan wilayah daratan? Karena yang menjadi pertanyaan tujuannya apa reklamasi ini? Karena banyak orang menanyakan bahwa reklamasi itu tujuan utamanya untuk menata pantai utara. Nah, itu kan pertanyaan yang sebetulnya masalahnya di pantai utara dijawab dengan reklamasi atau persoalannya di darat. Karena sebetulnya kalau persoalan di pantai utara Jakarta itu emang harus dilihat pada konteks rekonstruksi dan rehabilitasi. Reklamasi kan dalam konsepsi kalau tidak ada persoalan dengan pantai utaranya mungkin bisa-bisa saja. Tapi persoalan utama itu bukan di lautnya tapi di wilayah daratannya. Ketika kita gagal mengelah wilayah daratan, limbah, pencemaran, pendangkalan, dan sebagainya. Jadi, mengapa keluarlah PRPRS 54 tahun 2008 yang menyatukan konsep reklamasi pantura dengan Jabodetabek? Karena pada waktu PRPRS 54 tahun 2008 itu akan ditetapkan, itu dua yang mengganjel. Pertama reklamasi dan satu lagi adalah enam ruas tol dalam kota. Nah, enam ruas tol dalam kota pada waktu itu DKI mengatakan ini pengelola sendiri. Padahal pusat mengatakan ini bagian dari sistem jalan nasional. Nah, ketika dua masalah ini pulau reklamasi sudah clear dan enam ruas tol sudah clear, maka munculah konsep Jabodetabek bunjur. Jadi, satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara pengelolaan wilayah daratan dengan pengelolaan wilayah pesisir pantainya. Nah, dari sinilah sebetulnya kita harus melihat bahwa pengembangan reklamasi itu merupakan sebagai kesatuan ekosistem. Jadi, kegagalan kita mengelola wilayah daratan, kemudian terjadi pencemaran dan pendangkalan dan kerusakan di pantai utara, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk, tiba-tiba jawabannya ada reklamasi. Berarti, perluka kalau misalnya kita melihat dari data kota, perluka reklamasi itu? Dan sisi positifnya, energi aktifnya apa? Nah, pertama begini, kalau dari cara tata pengelolaan dan pembangunan, mari kita tiru dari negara-negara yang di Asia cukup sukses dalam pengelolaan dan pembangunannya. Konsep yang paling mendekat adalah model Hong Kong dan Singapura. Mengapa mereka melakukan reklamasi? Karena mereka ada konsep negara-kota. Negara yang tidak punya lahan lagi. Akibat daya dukung dan daya tampungnya sangat terbatas, maka reklamasi muncul. Hong Kong demikian juga pada waktu pembangunan. Jepang juga melakukan hal sama, tapi Jepang untuk bandara. Nah, menjadi tantangan bagi kita adalah ketika dikelola, di Cina, di Korea, siapa yang mengelola? Mengelola negara. Nah, sekarang kalau kita lihat yang terjadi di pantai utara Jakarta ini, itu pun pulau dibangun di atas HPL dari negara. Cuman yang membangun swasta. Menjadi persoalan memang ketika pulau ini dibangun oleh pengembang, artinya ini bukan pulau yang sudah lama ada, tapi pulau dibangun dengan biaya. Nah, disitulah mungkin tarik ulurnya. Jadi pertanyaan paling mendasar pada waktu itu dipertanyakan, mengapa kita Jakarta perlu reklamasi? Ada yang mengatakan skenario daya tampung dan daya dukung Jakarta. Kalau mengacu ke tata ruang, untuk 20 tahun ke depan, Jakarta itu diperkirakan hanya bisa menampung 12 juta. Sekarang existingnya 10 juta ditambah dengan komuter sekitar 2 sampai 3 juta. Nah, pertanyaan yang paling masalah, kalau misalnya daya tampung dan daya dukung pulau Jakarta sudah sangat terbatas, akan ada pulau-pulau baru. Tapi pertanyaannya, siapa penduduk yang menempati pulau-pulau baru tersebut? Kalau misalnya dari lihat sisi kemampuan ekonomi jelas, kelas penengah baru. Dan kita tidak berharap dia akan menjadi pulau-pulau eksklusif. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita pada waktu itu, ketika nanti reklamasi ini dibangun, yang menjadi masalah adalah sumber dayanya. Karena sekali lagi, misalnya dulu Pak Nabil Makarim, Menteri Lingkungan itu pernah mempertanyakan, kira-kira air bakunya dari mana? Karena perkiraan daya tampung, misalnya 500 ribu penduduk, itu memerlukan air baku dari mana? Pengelolaan sampah dari mana? Pengelolaan sumber dayanya bagaimana? Sementara di daeratan sendiri kita masih krisis. Masih. Nah, jadi... PR-nya banyak. PR-nya masih banyak. Nah, jawaban-jawaban itu yang harusnya bisa dibuka, sehingga ketika dia dibangun, dia tidak semakin merusak lingkungan. Kecuali ada keberanian dari pengelola, misalnya mengubah air laut menjadi air tawar. Padahal kita ketahui bahwa wilayah air situ sangat tercemar sekali. Nah, jadi pemikiran yang paling matang jelas satu. Tujuan reklamasi harus dipertegas dalam konteks rehabilitasi, rekonstruksi, atau dalam konteks pengembangan bisnis Jakarta ke depan, dikaitkan dengan apa yang dulu di awal digemak-gemakan dengan konsep Waterford City. Nah, yang terakhir mungkin yang perlu kita pertegas adalah, sampai sekarang itu belum dijawab, antara pembangunan pulau-pulau baru itu, dengan jawaban dengan isu-isu lingkungannya. Jadi sampai sekarang yang menjadi perdebatan dan menjadi persoalan itu adalah, misalnya tentang kanal lateral. Jadi ketika Muara Sungai itu dibangun, di ujung Muara Sungai, itu antara jarak antara pulau. Ada kanal lateral di situ. Itu ada sentimentasi yang tinggi. Masalah pencemaran lingkungan. Saya sempat memberikan masukan pada waktu tentang KLHS-nya, kajian lingkungan, siapa sebetulnya yang bertanggung jawab atas sedimentasi? Kalau terjadi sedimentasi, itu backwater-nya, airnya menggenang, kembali daratan tenggelam itu kan menjadi persoalan. Sementara jawaban-jawaban itu belum ada yang bertanggung jawab, maka kita akan sulit. Jadi ketika reklamasi secara prinsip, kita bisa mengatakan setuju dilanjutkan, ketika persaratan-persaratan lingkungan itu sudah ada jawabannya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengelola. Jadi tidak hanya menggembangkan, saya membangun, saya memanfaatkan semaksimal mungkin. Baik. Pak Herman, jadi kalau misalnya melihat tadi fakta-fakta yang ada, lanjut atau enggak lanjut nih Pak? Karena kan komitenya sudah kebentuk nih. Tapi kan kita enggak tahu nih, nanti ketika komitenya kebentuk, solusinya ini udah nih, ngobrolnya, bolong-bolongnya udah diisi. Lanjut atau enggak lanjut baiknya? Jadi kami di Komisi 4 mendalami persoalan ini, bukan di bulan ini saja, karena memang sedang hot issues gitu ya. Tapi ini didalami dari periode yang lalu, bahkan kami sudah rapat dengan Pak Gubernurnya Pak Cokowi pada waktu itu. Dan kemudian Januari 2015 juga sudah merekomendasikan kepada Menteri Susi, Menteri Kelautan Perikanan, untuk menghentikan sementara. Karena apa? Karena kami mengkaji dari sebab-musababnya ini. Kenapa gitu ya? Pertama, memang atas pengaduan masyarakat. Jadi sekitar pantai utara Jakarta ini mengadukan bahwa mereka semakin susah untuk melaut, aksesibilitasnya semakin terbatas, kemudian tempat sandar semakin tidak ada, hunian semakin terdesak, pekerjaan semakin sulit, biaya melaut semakin mahal, pendapatan semakin berkurang. Jadi ini banyak sekali yang berhubungan dengan persoalan masyarakat. Hakikat pembangunan itu kan untuk mesejahterakan rakyat gitu ya. Nah rakyat yang mana? Ini yang tentu rakyat yang saat ini tidak mampu. Nggak boleh dorong kuat-kuat yang mampu, tetapi kemudian mengeluarkan yang tidak mampu. Nah ini tidak boleh. Nah sehingga kami lebih berpatokan kepada peraturan perundang-undangan. Karena selalu bahwa reklamasi ini didasarkan kepada Kepres 52 tahun 1995. Yang padahal di dalam Kepres 54 2008, itu berkaitan dengan tata ruang sudah dibatalkan. Oke, ada tanggung jawab reklamasi di sana. Tetapi ingat, tahun 2007 ada undang-undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang itu mengatur tentang tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ini secara leks spesialis memang mengatur terhadap tata ruang wilayah di laut. Tapi ada juga begini, kemarin itu ada semacam reasoning gitu ya Pak Herman. Yang mengatakan bahwa ya ini kan udah ada beberapa yang dikeruk nih. Kalau misalnya nanti nggak dilanjutkan, Pemprov DKI Jakarta itu nanti bisa dituntut ke PT UN sama para pengembang. Bisa triliunan rupiah juga yang kena. Kalau tuntutan PT UN kan terjadi juga masa lalu. Pada tahun 2003, amdalnya regional DKI itu kan dibatalkan oleh pemerintah, oleh Menteri Lingkungan Hidup pada waktu itu. Sehingga kemudian mungkin dicari jalan lain. Nah saya ingin rupiah dulu bahwa kemudian setelah Undang-Undang 27 tahun 2007 lahir yang mengatur tentang tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lahirlah Perpres 54 tahun 2008 yang menetapkan bahwa DKI Jakarta salah satunya sebagai kawasan strategis nasional. Yaitu Jabodetabek Punjur gitu ya. Nah kalau Jabodetabek Punjur ini ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, otomatis ini ada satu kesatuan ekosistem. Selain cara pandang Undang-Undang 27 tahun 2007, ini ada satu kesatuan ekologi di sekitar Pantai Utara Jakarta. Nah dua aspek ini tidak bisa dikesampingkan, bukan hanya melihat aspek bisnis gitu ya. Nah sehingga pada tahun 2014 kami juga merevisi karena untuk menyesuaikan terhadap Perpes 54 tahun 2008 bahwa kawasan strategis nasional itu menjadi kewenangan pusat. Nah tadi kan Pak Herman juga sempat mengangkat mengenai ya kita cari jalan lain lagi gitu. Nah sekarang kan kembali lagi saya ingin tanyakan, kalau misalnya nanti Pemprov DKI Jakarta itu untuk triliunan rupiah, Duitnya ada, sedangkan kita harus membangun Jakarta gitu. Jadi tengah-tengahnya di mana nih? Jadi yang akan menentukan go or no go ya, atau lanjut tidak lanjut, itu adalah studi. Pertama yang kami lihat bahwa Undang-Undang 1 tahun 2014, Junto Undang-Undang 27 tahun 2007, ini tidak disentuh sama sekali oleh proses reklamasi Jakarta. Yang sesungguhnya satu kesatuan ekologis dan ada sosial ekonomi masyarakat, ada 21.000 nelayan, ada kurang lebih 1.800 petambak ikan, pembudidaya ikan di sana, yang saat ini tidak pernah diperhatikan, tidak pernah dimasukkan dalam sebuah kajian atau roadmapnya reklamasi. Nah kami ingin meruskan, ayo kita dudukan kepada Undang-Undang itu. Yang kedua, ada Undang-Undang 32 tahun 2009, tentang pengolahan lingkungan hidup. Ini yang kemudian mengharuskan satu regionalitas ekologi ini, distudi secara integrasi, secara terintegrasi. Berarti siapa aja yang harus terlibat kalau gitu? Pak Herman, Pak Yayat. Pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini karena amdalnya tidak cukup dengan amdal parsial sekarang. Ini harus amdal regional. Yang juga memperhitungkan bagaimana lensasi dan di DKI Jakarta, intrusi air laut, masyarakat di sekitar pesisir, masyarakat yang mencari nafkah gitu ya. Yang kedua, saya kira kajian secara ekosistem. Ekosistem keterkaitan antara daratan dan lautan. Apalagi kalau dikaitkan dengan Jabodet LB Kunjur. Nah ini ada satu kesatuan yang harus dikaji lebih dalam di dalam amdal. Amdalnya harus dibetulin dulu nih. Yang kedua, saya kira pada aspek yang ini terkait dengan sosial masyarakat. Ini amat konstitusi gitu ya. Konstitusi sudah mengamanatkan, mensejahterakan rakyat, berimbang. Jadi saya bersyukur juga Pak Rijal Ramdi mengatakan bahwa pembangunan reklamasi ini harus berimbang antara kepentingan pengembang dan kepentingan rakyat. Iya betul. Nah kalau semuanya ini sudah bisa dilalui, dijalankan, entah nanti keputusannya jalan atau tidak jalan, itu diserahkan kepada pemerintah. Baik, Pak Yayat singkat saja. Oke, yang pertama nanti katakan bahwa ada komitenya. Nanti dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan, Pemperhub DKI, Banten, dan Jawa Barat. Kalau tidak harus juga libatkan perguruan tinggi lah atau perwakilan dari masyarakat. Sehingga dia menjadi satu kesatuan. Nah yang kedua ini kan yang menjadi pertanyaan dan masalah buat pengembang, sampai kapan? Kami kan butuh jawaban. Mereka tentu akan mengejar target karena uang sudah keluar. Jadi sekarang ini kan yang nanti adalah perda, jonasinya. Kapan selesai ini? Apakah Pemprov dengan DPRD masih ini? Apa kata Pak Gubernur 2019 ajalah? Kan terlalu lama. Ya kan? Nah disini harus ada jawaban. Pertama satu, ada keputusan di tingkat nasional bersama dengan pemerintah daerah dan semua ini. Ada keputusan kapan waktu yang paling cepat untuk diputuskan untuk menyelesaikan peraturan-peraturan ini. Kalau peraturan sudah selesai, yang menjadi pertanyaannya, kajian-kajiannya bagaimana nih? Nah ini kan harus tekan waktu. Harus dibuat time schedule-nya nih kan. Peraturannya lengkap, komprehensif, kajian-kajiannya sudah matang dan siap untuk dilaksanakan, barulah nanti ini investasi. Jadi disini peraturan ini kan pertanyaannya, di kita ini biasanya apa? Membangun dulu aturan belakangan, atau nunggu aturan dulu baru membangun. Nah ini pertanyaan membasis, bagi pengembang perlu kepastian. Bagi masyarakat perlu kepastian. Disini peran pemerintah kapan, di mana, segera selesaikan masalahnya. Supaya orang dilihat ya. Mungkin untuk bisa berimbang ya, Pak Rizad. Jadi kalau pemerintah membentuk komite, kami di DPR sudah membentuk panjang. Sehingga kalau nanti perkuruan tinggi, NGO tidak tertampung, atau tidak terakomodir di pemerintah, kami akan masukkan di panjang, sambil bagaimana mengawal dan kita menentukan nasib bangsa ini ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Herman dan juga Pak Yaya sudah hadir di sini. No go atau go itu tergantung komite nanti pemerintah pusat dan juga pemerintah DKI Jakarta. Nah berbagai informasi dari dunia ekonomi dan bisnis juga akan hadir saat lagi, tetap lagi di Indonesia Morning Show.